Terima kasih telah menonton! Oh itu? Apa-apa saja itu isinya itu? Oke isinya itu ada lempar janda. Lempar janda, oke. Ada janda hot. Janda hot. Ada janda baru. Ada janda baru. Ada dong janda baru. Ada. Eh loh kok bukannya ditawarin makanan malah ditawarin janda. Waduh gak bahaya tah. Danik jangan macem-macem kamu ah. Gak canda tenang budis. Ini jandanya bikin kenyang perut kok. Karena jandanya itu jantung, arti, daging. Yang jadi isian cutu makasar. Di cutu makasar syamsul daeng ngawing budis. Kalau gitu kita pilih yang hot-hot aja gimana? Setuju kan budis? Ya udah ini daeng. Aku yang janda hot aja. Oke yang janda hot. Janda hot. Ish kamu ya Dhani gaya-gayaan pilih yang hot-hot. Ya til. Ntar malah kepincu dan ketagihan. Hahaha. Eh budis jangan kaget ya. Meski tempatnya nyempil di antara rumah makan padang di kawasan senen. Tapi disini tuh selalu full setiap harinya. Apalagi saat weekend. Jangan harap dia bisa cepet dapat tempat duduk budis. Hihihi. Budis finally udah di meja semua lihat ya. Ada dua macam. Yang pertama ini adalah perlemakan sapi. Tuh ya kan. Yang kedua ini adalah full daging. Coto makasar yang full daging. Oke sebelum dimakan kita harus racik-racik dulu nih. Karena dia cenderung rasanya sedikit hambar. Meskipun dari gurinya sedikit. Karena memang garamnya disediakan. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Nih aku mau racik-racik dulu. Kalau disini memang sistemnya pembeli harus ngeracik lagi budis. Karena contoh yang disediakan ini memang sengaja dibuat tanpa tambahan apapun. Pure kaldu hasil remusan daging dan aneka rempah seperti lengkuas. Kacang kupas, ketumban dan juga rempah-rempah rahasia lainnya. Aku makan paru yang udah digoreng dan juga ati sapinya ya. Wah ngeracik karena kupas. Satunya oke. Kacang parempah-rempah. Dan jeruannya lembut banget. Jadi gak ada effort sama sekali kalau kita makan jeruan ini. Jelas empuk dong. Aneka jeruannya kan direbus hampir 1 jam lebih tuh budis. Nah fun fact-nya nih ya. Dari sekian banyak jeruan. Hanya paru aja loh yang digoreng terlebih dahulu. Alasannya sih agar menghasilkan tekstur yang crunchy dan gak alot. Dan kalau makan cetum makasar, itu temennya adalah ketupat ya. Jadi ketupatnya ada di belak kayak gini. Bawang. Bawang. Tuh. Tendurung warnanya. Sedikit kehitaman. Jadi kalau misalnya ditanya ini, kuahnya bening? Enggak ya. Ini kuahnya tendurung kehitam-hitaman. Tuh. Kuah pekat pada Coto Makassar ini disebabkan karena adanya tambahan kacang di dalamnya Fudis Jadi beda ya kuah Coto dengan Soto Makan Coto begini emang nikmatnya sih pakai ketupat ya Fudis Selain mengenyangkan, ketupat disini juga lembut dan juga empuk Jadi pas bersanding dengan kuah hangat yang kaya akan kaldu dan rempah kayak begini Ulala, la tuduzis alias lazis Nah sekarang kita campurkan sambal Jadi sambalnya ini sambal tauco, tuh lihat Kita campur ya Coba dengan sambal tauco Cenderung pedasnya yang berluminasi kalau menurut aku Jadi kalau misalnya kamu tambahin sedikit aja udah pedas Jadi tipe-tipenya sebenarnya ini yang pedas ya Tipe-tipe sambal tauco yang pedas Jadi kalau misalnya gak tau demen pedas dikit aja oke Cabe yang dicambur dengan tauco emang rada unik nih Fudis Tapi ini tuh endul banget loh Rasa tauco nya juga gak terlalu mendominasi Malah cenderung karena pedas dari cabe dan muri dari kacangnya Hmm mantan Di belakang tuh gak pernah berhenti orang makan Pilih berganti info nih buat kamu Bukanya 24 jam Yes Fudis bukanya 24 jam Makanya disini tuh sampai ada 3 shift loh Buat karyawan-karyawan nih Jadi gak pernah sepi deh tuh Eh Fudis sebelum senggol-senggol yang varian daging Aku pengen cobain ini nih Namanya palu butung ya kan Udah cair tadi tuh sebenernya dia esnya menggunung ya kan Cuman karena sedikit mencair Tapi gak apa-apa Aku pengen langsung makan ya Ini tuh juga khas dari Makassar Jadi kurang lebih dia sebenernya berbahan dasar pisang ya Cuman dia bukan pisang ijo Nih Jadi pisangnya udah dimasak Palu butung atau palu santang Merupakan dessert yang cocok banget nih Fudis Buat dicomil-comilin kayak waktu sekarang Isinya sih 11-12 dengan es pisang ijo ya Tapi perbedaannya terletak dari pisangnya aja Pisang yang ada di palu butung ini Menggunakan pisang yang sudah dikukus Lalu langsung dipotong-potong sebagai isiannya Sedangkan kalo pisang ijo itu pisangnya ditutup lagi Dengan kulit yang berwarna hijau di luarnya Fudis Tapi nih kalo so-andulnya mah sama kok Manis dari sirup dan ketol manis Berpada dengan gurih dari si bubur sum-sumnya Hmm ini sih gak cukup sekali suap ya Hahaha Hmm Segar banget Segar iya Manis iya Jadi sebenernya Palu butung ini Bener-bener mengenyangkan ya Tuh Sumsumnya Ditambah pisangnya Tuh Kebayang gak Makan sebanyak ini ya kan Yakin ini bakal bener-bener bikin bahan bakar pulut kamu penuh Hihihi emang godaan palu butung tuh gak bisa diem banget ya Fudis Udah-udah Dany ntar kamu malah kenyang loh Itu secoto dagingnya udah terak-terak tuh minta dimakan sama kamu Haha takis lu lah Wah Ini Bener-bener Rata yang baru kalo menurut aku Kan dagingnya lembut Plus kuahnya ini Seperti aku bilang tadi Medok banget Jadi bener-bener berbeda dari Ehm Coto Makasar yang pernah aku makan Jelas beda dong Coto Makasar ini udah ada sejak tahun 70-an Dulu Coto ini jualannya tuh pikulan tuh Fudis Kalo sekarang udah bisa buka dua ruko karena saking rame ya Wih keren banget ya Oke deh Fudis udah siap meluncur nih untuk meramaikan ya Dan Haha Yuh ah buat kamu nih Fudis yang mau on the way Langsung aja ya ke kawasan Seneng Jakarta Pusat Coba kesini harganya 30 ribuan aja Nah kalo palu butung harganya 20 ribu Worth to buy banget Kemahalan karena ngeliat makhluknya sekecil itu Hmm don't judge the book by its cover Walaupun kecil tapi untuk isian juruwan dan dagingnya gak pelit sama sekali kok Melimpa dan banyak banget no pelit-pelit lah Fudis Yaudah buruan kesini bukannya setiap hari Dan setiap waktu selama 24 jam untuk Fudis tercinta Makan receh menu receh tapi rasa gak receh hard